Intro Operasi khusus militer Rusia ke Ukraina telah berlangsung hampir 2 bulan. Ukraina pun masih terus bertahan dengan kekuatan militernya dan sejumlah bantuan dari Barat. Turki kini menuduh beberapa negara anggota NATO menginginkan perang di Ukraina berlangsung lebih lama. Tudingan itu keluar dari pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kavusoglu. Dikutip kompas.com dari AFP pada Rabu 20 April, Kavusoglu menyebut hal itu untuk membuat Rusia semakin melemah. Namun, Kavusoglu tidak menuju pada negara anggota manapun secara langsung. Diketahui Turki juga merupakan bagian dari aliansi militer yang disebut terkuat di dunia tersebut. Turki memiliki hubungan baik dengan Ukraina dan juga Rusia. Negara itu juga membantu Ukraina memasuk pesawat mirawak. Tetapi di satu sisi, mereka tidak mencatuhkan sanksi kepada Rusia agar tidak membahayakan hubungan mereka dengan Moskow. Turki juga gerak menawarkan diri sebagai mediator dan sempat dua kali menjadi tuan rumah negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Untuk diketahui, Turki bukan satu-satunya negara yang mengungkap skeptisme terhadap NATO. Cina juga melontarkan tuduhan serupa terhadap Amerika Serikat dan NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!